assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti casing harddisk yang lama ini kali yang lama itu ke USB-nya seperti ini nih modelnya ini udah ketinggalan zaman nama Windows 10 itu udah ditolak hahaha jadi masih model lama sangkan kita ini udah mati padahal belum tentu jadi caranya kita tinggalkan ini kabel yang model begini pokoknya yang yang model-model begini ya ini udah lama ini harddisk ini kita buka kita buka bukanya pakai apa pakai cutter cutter aja congkel gitu tuh nanti congkel itu buka dia pokoknya harddisk model lama model baru pada prinsipnya sama-sama aja kita tinggal buka pakai obeng ya di kita kalau ada obeng di congkel aja ini congkel pakai cutter bisa tuh buka dia nah kayak gini ini casingnya udah-udah lama ini ini 2.0 yang begini ya jadi kita harus ganti pada prinsipnya harddisk yang lama yang baru ininya sama ya apa nama konektor sama hanya ini yang beda keluarannya gitu kalau yang model baru yang 3.0 itu model kayak gini tuh yang kayak gini kabelnya juga juga beda tuh sudah begini modelnya itu lubangnya lebih keker gitu nih kita buka casingnya kalau kita beli ini belum ada harddisknya masih kosong kan kita beli casing aja nah ini tinggal dicopot aja gitu copot ya jadi pada prinsipnya harddisk lama dengan harddisk baru sama tuh formatnya sama nah ini sudah saya masukkan jadi anggap ini kita punya casing yang baru harddisk yang dari casing yang lama kita masukkan ke sini nih tinggal didorong aja lalu kita pasang tuh kayak gitu terus ini kita colokan jadi nggak perlu menggunakan alat apa-apa hanya begini nah gitu jadi semakin kemari orang diberi kemudahan di dalam menggunakan peralatan-peralatan pembantu dalam bekerja menggunakan laptop gitu bahkan laptop kita yang sudah lama laptop kita yang sudah lama ini ini udah 2012 dulu Core i3 tapi sekarang larinya udah kenceng banget ini karena harddisknya saya ganti dengan harddisk SSD harddisk SSD itu kita beli di toko misalnya ada yang 124GB 2002 pokoknya begitu ya ada yang 500GB ada yang 250GB tergantung kita memang lumayan harganya nah terus kita beli casing ini kita beli casing nih kalau yang harddisk eksternal ya harddisk harddisk apa namanya harddisk SSD ini buat tempat harddisk yang dalam laptop yang dalam laptop itu harddisk biasa harddisk yang kayak gini tadi harddisk lama itu model kayak gini nah nanti dimasuk ke kemari gitu jadi harddisk laptop ini kita buka kita pasang disini lalu kita pasang disini nih nah ini nah dulunya dia ini buka CD ROM CD ROM kita buang kita buang lalu kita masukkan ini dia masukkan set jadi dia nanti buat buat eksternal ya buat D ya sedangkan harddisk SSD nya kita pasang di dalam itu nanti untuk operasi sistem nanti di install install window nya nah semua operasi sistem itu adanya di SSD sedangkan untuk data di harddisk yang lama yang kita simpen di samping ini nih samping ini tadi nah disini ini sekali lagi harddisk eksternal yang lama harddisk eksternal yang lama itu begini modelnya kita congkel pakai cutter dia ciri-cirinya kabelnya masih begini model begini nih kita buang aja karena udah kita ditolak oleh Windows 10 Nah kita beliin nih cangkang begini nih di ini antara Rp50.000 sampai Rp60.000 lah harganya kalau casing ini murah casing ini juga sama nih ya sama hanya ada yang lama Rp50.000 ini tinggal di tekan gitu di ini ditarik begitu jadi harddisk yang dari eksternal yang lama kita masukkan aja kemari udah kita pasang nah gitu ya nanti kita tinggal dibuka di laptop ini langsung membaca karena ininya 3.0 kalau yang ini kan 2.0 nih model zaman dulu makanya harus kita sangat kita rusak demikian cara memasang harddisk eksternal ke casing yang baru selamat menikmati